Masih bersama saya Amanda Lia dalam Kompas Madiun. Saudara budidaya tanaman hias semakin diminati selama masa pandemi. Salah satunya tanaman bonsai. Seperti yang dilakukan penghobi tanaman hias di Kejamatan Erjasa, Jember, Jawa Timur. Menyulap beragam tanaman menjadi bonsai. Di lahan yang sempit dan wadah pot, tanaman ini mempunyai harga hingga puluhan juta rupiah. Daratan tanaman bonsai milik Supandi di Desa Erjasa, Kejamatan Erjasa, Jember, Jawa Timur, tumbuh subur di lahan sempit samping rumahnya. Ratusan tanaman bonsai dengan tinggi tak lebih dari 50 cm terlihat indah dan unik dengan berbagai model yang didesain khusus. Jenis tanaman miliknya beragam, mulai dari beringin, santinggi, kimeng, hingga asoka yang mempunyai bunga berwarna kuning dan merah. Perbedaan tanaman hias bonsai dilihat dari ukuran pohon yang kerdil, bentuk akar, dan cabang yang unik. Tanaman bonsai dibudidayakan dengan teknik khusus yang relatif mudah dilakukan dengan ketelatenan dan ketelitian yang ditanam dalam wadah pot. Budidaya tanaman bonsai sendiri dapat dilakukan pada seluruh jenis tanaman. Namun pada umumnya dipilih dari tanaman berdaun kecil dan mempunyai umur yang panjang. Pembentukan tanaman menjadi kerdil pada umumnya dengan teknik membuang bagian cabang yang tidak penting, memetik daun untuk memudahkan proses pembentukan cabang dengan menggunakan kawat logam. Proses ini biasanya dilakukan empat kali selama rentang waktu satu tahun atau pada saat mendapatkan bentuk tanaman bonsai yang diinginkan. Ada dua sumber untuk bonsai itu. Yang pertama adalah dongkelan. Dongkelan berarti ngambil dari tanah hutan, kemudian dari budidaya yang kedua itu. Nah sekarang ya lagi ngerti budidaya. Di semuanya sudah budidaya sekarang ini. Harga sampai berapa Pak? Harga saya kalau saya paling jual paling mahal itu Rp40 juta. Tapi teman-teman ada yang jual Rp90 juta untuk wilayah Jember. Tapi untuk wilayah lainnya ada yang tiga pohon itu Rp2,4 miliar. Perawatannya pun hanya melakukan penyiraman secara berkala sehingga tidak terlalu lembab dan menggantikan media tanam secara berkala untuk menjaga kesuburan tanaman. Dari segi harga, tanaman bonsai sendiri bervariasi. Dilihat dari keunikan bentuk, komposisi akar, batang, dan dahan hingga puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur Jawa Timur